Intro Dan sekarang kita sampai kepada tema pembahasan tentang orang-orang yang memiliki vibrasi langka dan penting yaitu nomor-nomor punggawa atau master number Jika jalur hidup anda adalah nomor 11, 22, dan 33 berarti anda memiliki kehidupan punggawa dimana jarang orang memilikinya dan memiliki sesuatu yang spesial dan dianggap mempunyai vibrasi yang lebih tinggi daripada nomor 1 sampai 9 sebelumnya dan karenanya orang-orang yang memiliki nomor punggawa atau master number ini memiliki bakat intuisi dan sisi spiritual yang sangat berbeda yang berada di level selanjutnya yang membedakan mereka dari jalur hidup lainnya Seperti banyak orang berbakat lainnya pemilik nomor punggawa ini merasa sangat terasing dengan lingkungan sekitarnya terutama ketika mereka masih anak-anak karena mereka dianggap berbeda tapi mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk membuat sekitar mereka menjadi lebih baik yang berdampak positif pada kehidupan umat manusia meskipun nomor punggawa sepertinya menjanjikan kelimpahan dalam tanda kutip ya karena kespesialannya itu namun jalur hidup orang-orang ini paling sulit dijalani dibanding dengan jalur hidup yang lainnya dengan berbagai macam cobaan yang bahkan mungkin tidak bisa dihadapi oleh life part number lainnya yang pertama adalah no more life part number 11 orang dengan life part number 11 ini adalah orang yang memiliki vibrasi penemuan idealis dan mempunyai kesadaran sosial yang tinggi jika jalur hidup anda adalah nomor 11 maka anda adalah seorang visioner yang punya gagasan-gagasan besar ke depan anda memiliki perencanaan dan penglihatan yang jauh ke depan lebih dari nomor lainnya anda adalah orang yang bisa dengan sangat mudah menjembatani pikiran sadar dan pikiran bawah sadar anda yang memberi anda akses ke pengetahuan yang lebih tinggi dari kebanyakan orang lainnya dan sekali lagi pandangan yang lebih jauh ke depan dan karena anda memiliki akses untuk menjembatani pikiran sadar dan pikiran bawah sadar anda anda sering menghubungkan alam spiritual dan realita anda yang membuat anda kadang dipanggil sebagai cenayang kemampuan akses tersebut juga membuat anda memiliki energi dan intuisi yang besar tanpa anda sadari yang mempengaruhi sekitar anda karena anda banyak secara tidak sadar pula menerima inspirasi dan intuisi dari alam lain tersebut tanpa harus berpikir rasional kemampuan untuk menjembatani pikiran sadar dan pikiran bawah sadar anda ini menjadi pisau bermata dua yang harus digunakan secara hati-hati karena anda sering dianggap aneh dan tidak mendapatkan penghargaan sesuai dengan kemampuan yang anda miliki banyak orang-orang yang berada di jalur nomor 11 ini tidak mengenali dan memanfaatkan potensinya yang menjadikan mereka menjadi orang yang tidak pernah dihargai seumur hidupnya dan dipandang aneh dan itu akan membuat mereka banyak bergulat dengan sifat sensitif mudah tersinggung dan membawa persoalan pribadi yang berkepanjangan di dalam karir anda sangat bisa memimpin dan menjadi pemimpin terbaik yang mengarahkan semua orang tapi anda juga bisa menjadi orang yang sangat support, mendorong orang lain dan membantu mereka keluar dari masalah anda anda adalah seorang leader dan seorang support anda sangat menemukan gap kompetensi antara suatu hal dan bisa mengidentifikasi area-area mana saja yang membutuhkan sesuatu untuk diisi dengan kompetensi sehingga tercipta harmonisasi bakat menemukan celah atau gap ini yang membuat anda benar-benar bisa menjadi seorang yang visioner dan sangat inovatif dan dengan penemuan cemerlang anda untuk mengisi celah tadi anda akan benar-benar merubah dunia menjadi tempat yang lebih baik sekali lagi karena anda memiliki bakat intuisi yang sangat luar biasa anda memiliki akses kewawasan yang luar biasa luasnya namun jika tidak berhati-hati anda akan merasakan gejolak emosional yang akan membuat anda merasa frustasi dan sedih ketika anda tidak bisa memenuhi apa yang anda inginkan untuk diri anda sendiri anda juga beresiko kehilangan akal sehat dan tujuan hidup terutama jika anda tidak menggunakan intuisi dan kata hati anda dan malah menebak-nebak suatu pilihan jalan hidup atau sekedar ikut-ikutan jalan hidup orang lain intuisi anda adalah sesuatu yang sangat bisa anda percaya dalam kusuk sesar anda dan terakhir untuk orang nomor 11 ketika anda menggunakan intuisi anda ketika anda menggunakan kata hati anda anda masih akan kesulitan untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar sahabat anda atau orang-orang yang hanya memanfaatkan bakat anda karena anda memang sulit dipahami tapi mudah dimanfaatkan bekerja keras tapi orang lain yang diuntungkan dan Barack Obama yang lahir tanggal 4 Agustus 1961 adalah salah satu contoh terbaik dari orang yang memanfaatkan life part nomor 11 nya dia adalah presiden ke-44 dari Amerika Serikat presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat dan ketika di salah satu wawancara ketika dia tinggal di Indonesia bersama ayah angkatnya saat itu dia bersama ayah angkatnya pindah ke Indonesia karena ibunya menikah dengan orang Indonesia ketika ibunya bercerai dengan ayah angkatnya tersebut Barack Obama mengikuti intuisinya tanpa pikir panjang untuk ikut dengan ibunya pindah ke Hawaii walaupun kondisi ekonomi ibunya tidak stabil waktu itu dan betul saja karena dia mengikuti intuisinya dia bisa memanfaatkan semuanya hingga bisa menjadi salah satu presiden di negara terbesar di dunia bayangkan kalau dia tidak mengikuti intuisinya dan tetap tinggal di Indonesia akan seperti apa karirnya untuk orang dengan life part nomor 22 orang dengan life part nomor 22 adalah seorang arsitek perancang dan pembangun dan sering disebut sebagai master builder nomor ataupun gawanya pembangunan sebagai orang dengan nomor 22 anda tidak hanya mempunyai daya imajinasi yang tinggi namun anda mempunyai kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada tapi bukan hanya sekedar imajinasi ya anda bisa membawa imajinasi dan bayangan anda tadi ke dalam realita anda anda bisa memwujudkan sesuatu yang orang lain akan berpikir mustahil untuk diwujudkan jalan hidup anda adalah anda harus menggunakan bakat anda tadi untuk membantu memajukan peradaban umat manusia ini berarti anda bersikap praktis dengan cara anda berurusan dengan orang-orang sementara pada saat yang sama anda harus mempertahankan visi anda untuk perubahan positif yang nyata bukan hal yang mudah untuk menjaga keseimbangan antara hal tersebut namun anda dilahirkan dengan memiliki cara pandang kebijaksanaan dan kejeniusan yang langka yang membuat hal itu tidak mustahil anda lakukan anda memiliki kemampuan untuk meramu kata-kata dengan sangat sempurna dan kemampuan yang sangat luar biasa dalam memotivasi orang lain dalam karir anda bebas memilih bidang apapun seperti usaha, hukum, politik, karir atau usaha apapun dimana anda dapat menerapkan keterampilan bahkan pemahaman komunikasi anda untuk memahami orang lain tadi anda akan sukses di bidang manapun dimana anda bisa menerapkan kemampuan-kemampuan anda dan imajinasi anda tadi di sisi lain salah satu tantangan anda adalah anda sangat bisa kritis terhadap diri anda sendiri dan anda dapat meragukan kemampuan anda sendiri yang dapat membuang semua rasa keseimbangan di dalam hidup anda jika anda tidak bisa menangani hal ini dengan baik anda akan terisolasi secara sosial dan juga dapat merusak hubungan anda dengan orang sekitar anda Leonardo da Vinci yang lahir pada tanggal 15 April tahun 1452 adalah salah satu contoh terbaik dari life part number 22 mungkin anda mengenalnya sebagai seorang pelukis yang lukisannya Mona Lisa tadi ya tapi dia juga adalah seorang penemu yang produktif dan dia membuat catatan ekstensif tentang banyak hal termaksud anatomi, pembuatan peta, paleontologi dan bahkan dia orang pertama yang merancang mesin pesawat terbang yang akhirnya diterapkan oleh Reich bersaudara meskipun dia tidak memiliki pendidikan formal background pendidikan formal dia secara luas dianggap sebagai contoh utama dari seorang yang universality genius atau genius universal dan salah satu orang yang bakatnya itu paling beragam yang pernah hidup dari mulai sains yaitu anatomi tubuh dan memiliki konsep untuk membuat pesawat terbang sampai ke jiwa seni yaitu lukisan Mona Lisa nya tadi selamat menikmati